Sementara itu juga pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat meminta agar program sedagam gratis bagi peserta didik tingkat SD dan juga SMP tetap berlanjut sehingga program dari Pasangan Nurani sebagai Bupati dan juga Wakil Bupati Kobar periode 2017-2022 tetap berlanjut. Dengan berakhirnya masa kepemimpinan Pasangan Nurani, Nur Hidayah dan Ahmad Dilyansyah pada akhir Mei kemarin ada sejumlah program yang mereka canangkan dikabarkan terhenti terkait dengan anggaran. Salah satunya terkait pembagian seragam gratis bagi siswa sekolah SD sampai dengan SMP sederhajat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat Rusdi Gozali meminta agar program seragam gratis bagi peserta didik tingkat SD hingga SMP sederhajat tetap berlanjut. Menurutnya program yang diluncurkan masa kepemimpinan Pasangan Nurani tersebut sangat bagus dan memberikan manfaat yang begitu besar bagi masyarakat. Karena perlu kita ketahui bahwa pembagian seragam gratis ini pada awalnya memang diperuntukkan bagi peserta didik baru yang tidak mampu. Namun seiring waktu berjalan, atas kesepakatan bersama seragam gratis diperuntukkan bagi seluruh peserta didik baru tingkat SD, MI, dan SMP atau MTS. Kenapa yang sudah baik dan berjalan sebanyak lebih kurang mungkin setelah 4 tahun berjalan ini baik dan kebijakan ini akan kita teruskan. Jadi bukan lantas Bupati berhenti terus kebijakan untuk seragam gratis, tapi tidak. Nanti kita akan berumuskan di dalam APBD 2023. Program pembagian seragam gratis ini dinilai memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sehingga di tahun ini program tersebut harus tetap dilaksanakan. Meskipun Pasangan Nurani telah berakhir mesejabatannya pada tanggal 22 Mei 2022 lalu. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 melanda dan mengganggu perekonomian masyarakat dengan adanya pembagian seragam gratis tentunya sangat membantu para orang tua murid. Dalam waktu dekat, DPRD Kober menurut terus dia akan menggelar rapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kober guna mengetahui permasalahannya dikarenakan berdasarkan informasi. Program seragam gratis untuk tahun ajaran 2021-2022 ditiadakan. Tim Liputan, SBTV Sampai jumpa di video selanjutnya.